Guys ini tanggal 21 bulan 7 2024 sekitar jam 8 lewat 3 Guys selama puluhan tahun saya hidup di Pandeglang guys Saya baru tahu kalau ini tuh water toren Kalau dirangkas kan saya udah pernah ya guys ya Dan ini saya baru tahu guys ternyata ini water toren Peninggalan zaman Belanda ya Seri kan lewat kalau naik mobil angkot kan lewat sini tuh guys Tapi gak tahu kalau ini water toren baru semalam apa kemarin gitu baru tahu Ini tuh water toren ternyata Dan kalau ke sebelah kanan itu adalah polres ya Polres Pandeglang Nah kita lihat nih Kalau dirangkas kan udah pernah datang Tuh guys begini peninggalan Belanda ya Super banget ya guys Sudah puluhan tahun tinggal disini Dan kalau ke pasar Pandeglang sering melewatin tempat ini ya guys Karena naik angkot pasti lewat sini Tapi gak tahu kalau itu tuh water toren guys Baru saya kan googling mercesuar apa yang ada di Pandeglang Ternyata bukan mercesuar guys Tapi menara air atau water toren Tahu itu guys Jadi water toren ini mempunyai arsitektur khas Belanda ya guys Dibangun sejak tahun 1848 Dulu ini dipakai untuk memenuhi kebutuhan air di wilayah perkotaan Pandeglang, Rangkas, dan Lebak Ini masih kokoh berdiri sudah ratusan tahun ya guys Terletak di jalan Masjid Agung ke Boncau Pandeglang Tingginya 25 meter dengan diameter 4 meter Kalau saya salah koreksi ya guys Bagian bawah yang hitam putih itu mungkin ya guys terbuat dari batu kali Dan berdinding tebal Nah ini ada pintunya juga guys Jadi ternyata setelah saya googling di Pandeglang ini terdapat beberapa bangunan peninggalan Belanda ya guys ya Yang saya datengin selanjutnya yaitu Dulunya rumah sakit kewedanaan yang didirikan pada tahun 1925 Beralih fungsi lagi menjadi rumah sakit Pandeglang Tapi karena sudah tidak mencukupi untuk menampung pasien yang semakin banyak gitu guys Jadi pindah rumah sakitnya ke rumah sakit Cikoneng Tapi bangunan yang bekas peninggalan rumah sakit Pandeglang atau rumah sakit kewedanaan Masih ada masih utuh ya guys Dan sekarang digunakan untuk perpustakaan Pandeglang ya guys ya Saya juga jadi kepengen ya guys mampir ke perpustakaan Pandeglang sekaligus melihat-lihat Karena pas saya mengambil video ini itu hari minggu ya guys Jadi perpustakaannya tutup Nah ini awalnya saya nggak tahu kalau itu tuh bekas rumah sakit kewedanaan ya guys Waktu di jaman Belanda Waktu itu kan saya lagi mau ke arah Masjid Agung Arahman Terus saya lihat kok bangunannya seperti Belanda Peninggalan Belanda gitu guys Jadi saya balik lagi ke situ guys Ini tadi saya habis dari Water Torrent Terus mau lanjut ke alun-alun Tapi saya memutuskan balik lagi Mau lihat yang bekas rumah sakit kewedanaan itu guys Tadinya saya nggak tahu itu bekas rumah sakit kewedanaan Cuman yang saya tahu bangunannya itu seperti peninggalan Belanda Nah setelah saya googling-gugling di sekitaran alun-alun ini banyak juga bangunan-bangunan peninggalan Belanda Salah satunya juga yang sekarang menjadi Kodim ya guys Nah di bangunan yang sekarang menjadi Kodim itu Dulu dulunya itu adalah rumah asisten residen di tahun 1918 Nah pas saya masuk ke sini lagi ada adik-adik yang lagi latihan Tekondo atau karate ya guys saya juga kurang paham Nah guys ini sepertinya ya guys Saya juga belum googling Tapi ini sepertinya rumah peninggalan Belanda ya guys Karena dari jendelanya ya Jendelanya itu khas begini Nah sekarang jadi kantor perpustakaan ya guys Tuh Setakaan ya guys Tuh Nah ini kayunya Sudah agak keropos ya guys Tapi jendela begini itu biasanya peninggalan Belanda guys Jadi guys Ini tuh rumah sakit dulunya Cuman di rombak Tapi bangunan ini guys Ini juga bangunan rumah sakit dulunya Tapi bangunan ini tuh gak di rombak Dan Menurut saya ini tuh bangunannya dari peninggalan zaman Belanda Makanya gak di rombak guys Rumahnya Kantor perpustakaan ya guys Bukan kantor Perpustakaan Nah bangunan ini saja guys Yang gak di rombak Memang kalau melihat Dari bangunannya itu Sepertinya ciri khas Belanda ya guys ya Tuh begini guys Kalau ciri khas Belanda Itu kan water torrentnya guys ya Dan Ini Rumah ini guys Tadinya rumah sakit Semuanya ini guys Tadinya rumah sakit Di rombak Jadi bangunan begini guys Tapi bangunan yang ini Gak berubah guys Gak di rombak Tetap ada ya guys Sekarang jadi perpustakaan Nah Water torrentnya itu guys Dan ini Masjid Agungnya Ini dulu rumah sakit guys Bener Kalau saya baca di depannya itu Ini kantor bupati ya guys Selain menara air Atau water torrent Dan rumah sakit Kewedanaan Ada beberapa lagi Bangunan Peninggalan Belanda Di pandai gelang ini ya guys Saya juga tertarik Pengen melihat Gedung peninggalan Belanda yang lain Mulai dari Gedung pendopo Yang didirikan tahun Kurang lebih 1847 Dan Ex pendopo Kewedanaan Yang sekarang digunakan Jadi Gedung balai budaya Dan juga ada Rumah Asisten Residen Yang didirikan Tahun 1918 Yang sekarang Menjadi Kodim Ada juga Rutan Pandeglang Yang sampai sekarang Masih berfungsi ya guys Dan ini Peninggalan Rumah sakit Kewedanaan Yang didirikan Tahun 1925 Ada Menara Air Atau water torrent Peninggalan Mesperwira Dan lain-lain Oh ya guys Bangunan Ini Arsitekturnya Neoklasik Bagus ya guys Bangunan Arsitektur Neoklasik Ini Saya juga Suka ya guys Lihatnya Bangunan ini Terletak Di sisi Barat Alun-alun Pandeglang Kalau Kalau enggak Karena Nyari Konten Youtube Saya juga Enggak Tahu Sejarahnya Ya guys Padahal Sudah Puluhan Tahun Tinggal Dipandeglang Ya guys Super Nah Ini Dulu Rumah Sakit Ya guys Tuh Ini Kayunya Awet Sudah Puluhan Tahun Pasti Bukan Cuman Puluhan Tahun Ya guys Sudah Ratusan Tahun Nah Di Dalamnya Itu Ada Jeruji Jendelanya Nah Ini Adik-adik Sedang Berlatih Ya guys Guys Terima kasih Banyak Sudah Meluangkan Waktu Untuk Menonton Video Ini Nah Guys Ini Tulisannya Kantor Bupati Ya guys Itulah Dia Keseruan Saya Di Hari Minggu Keliling Di Sekitaran Alun Alun Ya guys Terima Kasih Banyak Guys Semoga Semuanya Sehat Bahagia Dimudahkan Segala Urusannya Dilancarkan Rezekinya Amin Amin Terima Kasih Banyak Guys Dadah Guys